Bapak akan paksa, lancara Bapak kalau pun pakai keras Suruh Bapak bisa dilaporkan ke polisi sempurna Kan malah tuh khawatir sama kamu Obatansi saya dimana? Takdir cinta yang kupilih Rabu 29 November 2023 malam ini Setelah kemarin malam tidak tayang, hari ini tayang kembali dan ceritanya bakal membuka lembaran-lembaran konflik baru Yang terpendam selama ini dan jangan sampai ketinggalan karena ada kejutan Mamania tutup rahasia soal Novia dan Nada dan tidak mau berurusan sama sekali dengan keluarga Wardana Hal inilah yang menjadi alasan Mamania tidak mau berbicara dengan Kak Jeff saat ditelepon Namun Nada merasa ada perasaan yang akrab seperti keluarga saat mendengar dan melihat wajah Novia Kak Jeff pun merasa ada sesuatu, Papa Arjuna pun tidak mau lagi berhubungan dengan Mamania Nah dalam episode malam ini sangat disayangkan jika tidak dilaksaksikan ya Karena akan banyak rahasia yang memang dipendam selama ini Baik oleh Papa Arjuna maupun Mamania Dimana kita sama-sama tahu mereka saling berbesan Mamania dan Papa Arjuna Namun rupa-rupanya banyak aral melintang di antara kedua keluarga yang kaya raya ini Sehingga saat Nia meninggal bersama Ronnie dalam sebuah kecelakaan Mamania pun tidak mau lagi berhubungan dengan keluarga Wardana Begitu pula dengan Papa Arjuna Hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar bagi kita penonton setiap TCHK Karena sepertinya kemunculan Nada dan Mamania pada episode-episode belakangan terakhir ini Mempunyai konflik-konflik baru atau api konflik yang akan membakar seluruh konflik-konflik yang sudah usang Dimana kita tahu kematian dari Ronnie dan Nia juga masih merupakan misteri Dari awal episode saja hanya diceritakan kecelakaan Tetapi kita sama-sama tahu Gunto yang meninggal karena masih misterius penyebabnya Bisa jadi adalah penyebab Ronnie dan Nia kecelakaan Sementara itu terlihat dalam episode malam ini juga pastinya ya Papa Arjuna pun setelah dari rumah ibunya Dari Langsung bilang ke Kak Jeffrey bahwa dengan cara apapun Dia akan membuat ibu Dari mengaku dimana anaknya Karena Papa Arjuna yakin sekali ibu Dari pasti tahu dimana Dari Dan tidak mungkin seorang ibu tidak tahu Apalagi setelah Papa Arjuna kan mengungkapkan fakta-fakta Ibu Dari menerima uang berarti selama ini dia pasti tahu Namun Kak Jeff pun tidak menduga seperti itu dan masih menjalankan Tindakan-tindakan ataupun cara-cara yang tidak kekerasan Tetapi Pak Arjuna pun bilang walaupun pakai kekerasan dia tidak peduli Yang penting dia bisa tahu keberadaan Dari dan menangkap Dari Dan menginterogasinya untuk mencari tahu siapa dalang dibalik semua ini Terlihat juga ya Bagas yang tahu dapat laporan dari anak buahnya pada episode malam ini begitu geram Karena Dari belum bisa ditemukan dan saat dikepung anak buahnya lolos Bagas pun khawatir sekali karena jika sampai Papa Arjuna mendapati Dari terlebih dahulu Maka habislah sudah rencananya selama ini Tentunya Bagas pun bersama Papa Arjuna dalam episode malam ini berlomba-lomba untuk menemukan Dari Sementara itu Novia yang posisinya sekarang tidak berdaya Karena disudutkan dan oleh Papa Arjuna dan dianggap bekerja sama dengan ibu Dari semakin tidak berdaya Kak Jeff pun tahu betul ya posisi Novia pada episode malam ini dan berusaha menguatkan Novia Namun seperti yang sama-sama kita tahu posisi Novia saat ini sudah sangat rentan Karena dia tidak bisa bergerak ataupun membela diri Karena memang semuanya ini adalah akibat dirinya yang menyewa kapal Yah itu Hal itulah yang membuat Papa Arjuna yakin sekali Novia lah dalang dibalik semua ini Sehingga dalam pergelutan emosinya Novia juga sadar bahwa Papa Arjuna hendak menghasut dan bilang kepada Kak Jeff bahwa Novia atau istrinya itu adalah dalang dibalik semua ini Tentu saja ya pergolakan dan perdebatan serupun akan terjadi karena Kak Jeff sangat percaya Novia 100% dan tidak mungkin Novia melakukan hal itu Seperti yang sama-sama kita ketahui namun kan karakter Papa Arjuna kita sama-sama tahu ya Keras kepala dan dari sebelum pernikahan pun sampai sekarang Papa Arjuna memang sangat menuduh Novia Tentunya hal ini masih menjadi tanda tanya besar ya dan sayang kalau episode malam ini dan seterusnya dilewatkan Karena pastinya akan muncul informasi-informasi baru mengenai konflik-konflik baru ini Terlihat juga dalam episode malam ini Papa Arjuna yang sudah menegaskan dirinya akan melakukan kekerasan jika ibu Derry ini tidak mau bicara di mana Derry berada Dan Novia pun menasehati bahwa kekerasan tidak akan menjadi solusi yang terbaik Tetapi Papa Arjuna malah menegur dan menampik Novia dengan keras bahwa Novia tidak berhak ikut campur Kak Jeff pun menengahi dan berusaha menjelaskan kepada Papa Arjuna bahwa cara-cara Papa Arjuna bisa membuat masalah ini semakin donjang Tapi lagi-lagi seperti yang sama-sama kita ketahui Papa Arjuna tidak peduli Saat-saat genting dimana Kak Jeff yang meminta IT itu untuk mencari keberadaan Danang Palsu Di sisi lain terlihat Danang Palsu pun dibawa oleh anak buah bagas Sehingga episode semalam pun dibiarkan menggantung endingnya ya Nah dalam episode malam ini dapat dipastikannya akan ada adegan lanjutan Dimana anak buah bagas yang bernama si Danang Palsu itu dibawa dan menemui bagas Bagas pun menghajar anak buahnya itu atau Danang Palsu ini habis-habisan Karena gara-gara dirinya gara-gara si Danang Palsu ini yang disuruh sembunyi malah nonton di bioskop Rencana rapi Bagas pun hampir saja ketahuan Hal ini tentu saja membuat Bagas jadi geram dan menyuruh anak buahnya Untuk melenyapkan Danang Palsu ini selamanya Terlihat juga dalam episode malam ini Papa Arjuna terus menatap Novia dengan curiga Terlihat dalam episode malam ini juga Mamania pun yang tahu Dan melihat Novia yang bersama Kak Jeff pun langsung mengingatkan dan bertekad pada dirinya Bahwa dia tidak mau lagi berhubungan dengan keluarga Wardana Ataupun Nada bertemu dengan Novia Karena seperti yang kita tahu nih penulis belum membuangkan siapakah Mamania bagi Novia ini Usut punya usut ternyata bahwa informasi sejelas-jelasnya adalah Bahwa Pak Harman dulu adalah suami Mamania dan mereka bercerai Dimana Mamania membawa Nada dan Pak Harman membawa Novia Ya tetapi ini masih belum bisa clear 100% ya Hanya baru berupa selentingan-selentingan yang belum tentu ada benarnya Tetapi hal ini juga menandakan bahwa memang ada hubungan sesuatu antara Nada dan Novia Karena jika tidak, tidak mungkin karakter Nada ini dimunculkan oleh pihak penulis Semakin seru bukan? Sementara itu Nada yang sudah berada di rumah sakit VVIP Dan tidak bisa keluar dulu karena kakinya benar-benar terkilir Membuat ibu nilam semakin khawatir juga Tetapi memang ini hanya luka kecil ya Padahal Nada hendak pergi ke suatu acara yang sangat penting Nah ada kemungkinan ya 100% kemungkinan besarnya terjadi adalah Novia Dan Nada bertemu dalam episode malam ini Hal ini tentu saja membuat Kak Jeff yang semakin penasaran Sejak melihat wanita lain di makam Ronnie Jadi begitu bingung kenapa saat itu Nada pergi Tapi dari pembicaraan dialog episode malam ini Kemungkinan besar Nada tidak mau memberitahu hal itu Sementara Bagas yang sudah khawatir Karena melihat Ivanka ataupun ibu Ivanka berbicara dengan Tami Jadi penasaran Karena Bagas yakin ibu Ivanka pun melahirkan seorang anak Tetapi Pak Bagas tidak tahu anaknya itu cowok atau cewek Dan dalam episode malam ini Bagas pun akhirnya sadar betul Bahwa anaknya adalah Tami Gadis yang hendak dia lenyapkan Akankah Bagas berubah pikirannya Semakin seru bukan Nah kita bisa melihat ya Walaupun malam ini tidak tayang dan besok Kita pantas sekali menilik ceritanya Dimana terlihat adegan lanjutan pada episode malam ini Pak Arjuna pun bilang ke Kak Jeffrey Bahwa jika ibu Dery tidak mau bekerja sama Pak Arjuna yang akan menangani masalah ini Dan kalau perlu menggunakan kekerasan Maka terjadilah kekerasan itu Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan Kak Jeff dan Novia ya Dimana terlihat Novia pun memberikan suara dan pendapatnya Padahal Novia sudah menahan-nahan selama ini Tetapi karena Papa Arjuna mengancam akan melakukan kekerasan Novia harus angkat bicara dan tidak menyetujuinya Karena menurut Novia rencana Papa Arjuna akan menimbulkan banyak dampak buruk Kak Jeffrey pun mengiakan dan setuju dengan pendapat Novia Tetapi Papa Arjuna lagi-lagi menyudutkan Novia dan bilang bahwa Ayo deh jangan sampai ketinggalan episode malam ini Saksikan Saksikan